Pertahanan udara RI lagi-lagi berkulang, menyusur jatuhnya Hawk 200 milik Skadron Udara 12 Pekanbaru. Pesawat hangus terbakar setelah jatuh dan meledak di tengah pemukiman warga. Isiden ini mengundang reaksi warga untuk beramai-ramai mendekati bangkai pesawat tempur. Berikut laporan khas redaksi. Jatuhnya Hawk 200 buatan Inggris yang selama ini bermarkas di Skadron Udara 12 Lanut Pekanbaru Riau menambah daftar hilangnya alut sista tempur milik TNI Angkatan Udara. Pesawat yang diterbangkan oleh ledak penerbang Reza Yori Prasetyo ini langsung di-groundit karena tak bisa lagi beroperasi. Belum jatuh itu ada api keluar ya. Nah itu api keluar itu pasti ada sesuatu dengan mesinnya. Nah apa sesuatu itu? Sampai detik ini saya nggak bisa jawab. Kenapa ada penyebab dari api itu? Nah penyebab dari api itu tentu ada faktor-faktor, beberapa faktor sampai itu pesawat jatuh gitu. Nah bersyukur bahwa pilotnya bisa keluar ya, melontar. Fungsi Hawk 200 sangat vital bagi pertahanan udara Indonesia. Armada tempur udara ini bertugas untuk menghalau serangan dari segala ancaman negara tetangga yang berbatasan dengan Pulau Sumatera. Tak hanya itu, Hawk juga berpatroli untuk mengintersep segala macam gangguan di langit Sumatera. Terlepas dari gangguan teknis yang menyebabkan pesawat jatuh dan hancur, hilangnya pesawat tempur ini semakin menambah kesulitan para prajurit langit dalam mengamankan NKRI di tengah minimnya anggaran untuk modernisasi alutsista. Jatuhnya pesawat di pemukiman warga juga mendapat sorotan, apalagi cuma berjarat 3 km dari lanut. Beruntung tak ada warga sipil yang ikut menjadi korban karena tertimpa badan pesawat tempur yang membawa berbagai jenis rudal dan bom. Percelakaan pesawat di Indonesia yang terjadi di dekat pemukiman warga bukan kali pertama. Persoalan standar jarak batas toleransi bangunan bandara dengan kawasan pemukiman kerap menjadi satu sebab yang tak pernah serius ditanggapi di negeri ini. Masih ingat dalam ingatan ketika pesawat Mandala Boeing 737-200 jatuh dan meledak di kawasan padat penduduk dekat bandara Polonia Medan pada awal September 2005. 100 lebih penumpang tewas termasuk Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin dan mantan Gubernur Raza Inal Sirgar. Ini belum termasuk 41 korban tewas dari warga sekitar bandara Polonia. Kejadian serupa kembali terulang. Pesawat Fokker 27 milik TNI Angkatan Udara jatuh menimpa pemukiman warga. 8 rumah hancur dan 11 orang tewas, 4 diantaranya warga sipil. Keberadaan kawasan pemukiman dekat bandara udara memang menjadi masalah dilematis. Tidak tegasnya penegakan hukum mengakibatkan jarak pemukiman dan bandara makin mendekat. Padahal sejumlah bandara sudah direlokasi, seperti yang pernah terjadi pada Bandara Kemayoran Jakarta. Hal yang sama seharusnya juga segera dilakukan terhadap Bandara Polonia Medan, Adi Sucipto Yogyakarta, dan Halim Perdana Kusuma Jakarta. Mengacu pada konsep tata ruang kota yang ideal, pengenalian pemukiman harus dilakukan sampai pada titik yang paling ekstrim. Apabila pemukiman tidak bisa dikenalikan, pemindahan bandara harus segera dilakukan. Segera lakukan evaluasi terhadap keberadaan bandara, kemudian bila dimungkinkan dilakukan pembebasan. Saya ingat beberapa bandara di negara tetangga kita itu, dia memindahkan bandaranya puluhan kilometer dari kota utama. Dan kemudian dari bandara itu menggunakan MRT atau menggunakan jalan tol. Betul-betul diantisipasi. Membiarkan operasionalisasi bandara udara di dekat pemukiman hanya menambah resiko bagi warga. Bandara komersial maupun lanut militer harusnya bebas dari berbagai aktivitas masyarakat, seperti pembangunan pemukiman, gedung-gedung bertingkat, permainan layang-layang, cerobong asap, hingga lalu-lalang hewan di radius beberapa puluh kilometer. Areal sekitar bandara dan landasan pacu pun harus steril dari aneka hambatan, terutama pada level 45 derajat, kemiringan yang dibutuhkan pesawat untuk tinggal landas dan mendarat sempurna. Harus ada keputusan cepat dan cerdas dari pemerintah untuk segera melakukan relokasi sejumlah bandara dalam kota yang beresiko mengancam keselamatan warganya. Selain itu, juga diperlukan pengetatan regulasi tata kota dan zonasi di sekitar kawasan bandara demi keselamatan bersama. Tim Liputan, Trans7